Sekaligus berlindung dari predator Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas dunia Dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat satwa, dan juga menjadi salah satu aspek biosfir bumi yang paling penting Keingin tahuan akan kondisi hutan baik flora dan faunanya Mendorong saya untuk kembali mendekati diri dengan kehidupan bebas di alam liar Kali ini saya memilih sebuah hutan yang masih terjaga kondisinya Agar bisa menyatu dengan kehidupan flora dan fauna yang masih ada di dalamnya Sekarang Panji sedang menuju ke hutan yang ada di depan sana Hutan tersebut banyak sekali dihuni oleh satwa liar Dan gak seperti biasanya Sekarang Panji ingin mengikuti gimana sih kehidupan mereka di malam hari Proses mereka berburu, cara mereka makan Untuk bisa mengikuti hal itu, Panji harus mengikutinya di malam hari Karena waktu malam harilah binatang biasa yang keluar untuk berburu dan menyerahkan Tasaran kan? Terus Panji ya Hmm, perjalanan yang sangat menyenangkan Udara segar dan pemandangan hijau yang masih bisa saya dapatkan di kawasan pinggiran hutan Bahkan di sini saya juga bisa merasakan langsung nikmatnya berjalan di tengah areal persawahan Yang penuh ketenangan dan jauh dari hirup pikuk ibu kota Hutan tropis menjadi jenis hutan yang ada di Indonesia Ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di garis katulistiwa Kondisi geografis itu pula yang membentuk karakter hutan itu sendiri Dan kemudian berdampak juga pada karakter dan jenis flora dan fauna di dalamnya Usang liar ini menjadi salah satu penghuni hutan tropis yang akan saya kunjungi Paradoksurus hermaproditus ini merupakan mamalia kecil yang paling rakus Ia memakan apa saja yang ia temui, dari buah-buahan hingga daging Usang termasuk mamalia yang mudah ditemui jika kita masuk dalam hutan Karena populasi satwa yang satu ini bisa dibilang masih banyak Apalagi daya jelajah musang yang cukup jauh membuatnya dapat bertahan hidup dengan baik Dan tak jarang musang bisa ditemui di tengah perkampungan atau di pemukiman penduduk Ular koros yang tampak tak berdaya ini menjadi mangsa empuk bagi musang Sebagai mamalia yang terbilang rakus, usang cenderung tidak pilih-pilih makanan Jika tidak ada lagi makanan yang bisa memenuhi kebutuhannya, ular pun bisa menjadi pilihan terakhir Beberapa jam berjalan kaki menyusuri areal persawahan akhirnya membuat saya sampai ke kawasan pinggiran hutan Mulai sore ini, saya harus cepat sampai ke dalam hutan untuk mencari tempat mendirikan tenda Selain itu, saya juga harus mencari pohon bambu untuk membuat Wah, ini jalannya becek banget, lihat lumpur Kayaknya ada pohon bambu di sebelah sana, bisa untuk buat obor bambunya Yuk, kita ambil Rencana mendekatkan diri dengan kehidupan liar beragam jenis satwa membuat saya harus menginap di dalam hutan Oleh karena itu, saya membutuhkan batang-batang bambu yang bisa dibuat sebagai obor untuk penerangan di malam hari Bambu ini harus dibersihkan agar mudah dibawanya Dan nanti kita bentuk obor dengan memotong ruas-ruasnya ini Kita potong dua dulu, agar tidak merepotkan Oke, kita bawa ke tempat yang agak terang Ini bisa dijadikan obor untuk menerangi tenda depan, bagian tenda depan Caranya ini potong jadi dua bagian, seperti ini Lalu kita buat untuk sumbunya Bambu hutan ini berbeda dengan pohon bambu yang biasa ditemui di perkampungan Yaitu lebih keras dan kuat Dan tentunya jenis seperti inilah yang biasa lebih tahan panas Sehingga sangat cocok untuk dibuat menjadi obor Sekarang kita ratakan ujungnya Sementara itu, tak jauh dari areal pinggiran hutan Tepatnya di sebuah perkampungan penduduk Seekor reptil bertubuh besar menggegerkan warga Karena ia telah keluar dari wilayah jelajah di dalam habitatnya Hingga masuk ke dalam areal perkampungan Kejadian ular masuk kampung sebenarnya tidak mengherankan lagi bagi masyarakat di sini Karena hampir setiap bulan, ada saja ular nyasar yang terkadang memangsat ternak seperti ayam dan kambing warga Namun tak jarang juga, ular-ular nyasar tersebut harus berakhir di sini Karena kebanyakan mati dibunuh Untuk ular yang satu ini, rencananya saya akan menangkapnya hidup-hidup Jika tertangkap, rencananya akan saya kembalikan ke dalam hutan Dan sebisa mungkin dijauhkan dari daerah pinggiran yang banyak dipenuhi oleh penduduk Terima kasih 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 Terima kasih